Halo apa kabar Kembali lagi sama aku Diri dengan khusus jodoh bulanan Untuk bulan Desember Kali ini aku bikin untuk Libra Seperti biasa kartu sudah saya shuffle Tinggal saya jemrengin Buat kamu Yang Sun, Moon, Rising, Venus Ada di Libra Join disini Energi biasa bersifat general Jadi belum tentu resonat dengan penggunaan kamu Jadikan ramalan ini Sebagai apa ya Prediksi saja Jangan diambil hati Percayaan sepenuhnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa Libra Dan terjadi dengan Libra Selamat menikmati Terima kasih. Ini reading-an secara general ya, jadi belum tentu resonate, belum tentu energi kamu ketarik disini. Sekarang saya baca secara general. Di bulan Desember, orang-orang Libra akan kelimpahan banyak rezeki. Mungkin energi itu terasa di akhir bulan November. Di bulan Desember, rezeki datang disini berganti. Datang dari berbagai sumber yang tidak terduga dan kalian mengalami kestabilan secara ekonomi. Ada yang naik pangkat, dapatkan uang, kiriman, santunan, atau apapun. Pokoknya uangnya sangat membelandang untuk Libra. Buat yang jomblo, kamu kedatangan cinta. Kamu akan merasakan jatuh cinta pada seseorang. Nampaknya orang ini, orang yang sudah lanjut usia atau sudah dewasa gitu. Kalian akan kedatangan cinta sejati atau soulmate kalian di bulan Desember ini untuk Libra yang jomblo. Untuk yang berpasangan, kalian masih saja seperti yang dulu, masih kebingungan untuk meninggalkan apa lanjut dalam hubungan ini. Atau sabar menunggu gitu. Keraguan di hati kamu, apakah saya stay tetap disini menunggu pasangan saya yang gak ada kabar karena digantung. Atau saya mop on, begitu. Di satu sisi kamu ingin mop on, meninggalkan hubungan karena kamu digantung. Ataupun karena ada apa ya. Adanya konflik batin di hati kamu. Ingat penganiayaan yang dulu, ingat pengkhianatan di masa lalu ini. Menyebabkan kamu itu gak bisa berpikir secara jernih. Sebagian dari Libra itu, sorry tadi diputus ya, aku lupa tadi sampai dimana. Tadi sempat saya skip dulu videonya karena ada gangguan sedikit. Orang Libra, kamu sebagian sudah ada yang meninggalkan berani mop on ya. Meskipun kamu masih cinta sama pasangan kamu, kamu memilih mop on. Tapi ada juga yang sebagian masih bertahan digantung, bertahan masih menunggu. Meskipun di LDR-in gak ada kabar gitu. Sebagian dari orang Libra masih menunggu gitu pasangannya. Dan dia yakin besok pasangannya akan kembali ke dia. Sebagian dari orang Libra, saya lihat di bulan Desember, masih ada yang mengekang ego dia. Masih ada yang berusaha untuk menahan, untuk tidak berlalu di hubungan ini. Masih percaya bahwa dia akan kembali. Dan sebagian lagi memilih mop on. Di pertengahan Desember, saya melihat dari kalian yang berpasangan, akan kedatangan kembali pasangan kamu. Pasangan kamu yang LDR, ataupun yang sesama kota, yang sebelumnya terlibat perselingkuhan itu, kembali datang kepada kamu. Karena sebetulnya kalian itu masih saling cinta di sini. Masih saling cinta. Saya lihat ada seorang laki yang kembali kepada seorang perempuan. Pasangan kamu yang mungkin LDR, yang jauh, ataupun yang dekat itu akan kembali kepada kamu. Jadi sebetulnya di sini belum ada kata putus, cuma karena kalian tidak yakin atau pernah ribut, menyebabkan kegamangan, keraguan. Seseorang yang kalian takuti, seseorang yang kalian bikin pusing, bikin jutek dalam hidup kamu itu kembali. Karena memang masih saling cinta di sini, saya lihat. Saling mikirin, yang satunya sibuk dengan ego diri, ambisinya, mau apa, mau apa. Katakanlah itu yang cowok, sombong, angkuh. Yang satunya lagi gengsi, kalau cinta itu tidak berani memulai duluan. Di sini di Libra kebanyakan adanya gengsi sama pasangan untuk memulai. Yang satunya lagi gengsi, pasangannya merasa dia itu merasa cakep, merasa menang, merasa benar sendiri, merasa kaya, atau merasa paling apalah. Jadi dia masing-masing saling mengekang. Masing-masing saling menjaga image-nya, jaga gengsinya. Entah perempuan atau lakinya yang seperti ini punya kelakuan, satu sibuk dengan ego diri, satu lagi menahan gengsinya, jaim. Padahal mereka saling cinta, saling butuh. Saling membutuhkan, tidak bisa mop on, tidak bisa jauh dari masing-masing. Tapi mereka enggan memulai duluan. Untuk memulai mengungkapkan permohonan maaf atas keributan kemarin, ataupun memulai hubungan yang mendului atau lebih mengalah itu, mereka enggan. Masa satu sama lain, di bulan Desember masih bertahan di keakuan diri. Bahwa dia tidak mau memulai duluan, oleh siapa yang salah dia duluan, begitu pemikirannya. Padahal salah satu dari kalian, ataupun kalian berdua, menginginkan hubungan ini tetap ada dipertahankan. Entah apa yang ada di pikiran orang libra ini, walaupun tidak semuanya, saya melihat kalian itu masih setak gitu, akan ego diri. Padahal kalian adanya gengsi lah, masih saling cinta, tapi enggak untuk mengakui, untuk balik begitu. Hal ini menjadi dilema dari sebagian kalian. Tidak bisa berpikir waras lagi, tidak bisa mengambil sikap lagi, gitu. Bahkan cenderung sebagian putus asa dan akhirnya milih mop on. Karena pasangan yang satu masih tetap ego sama akunya diri dia, gitu. Akhirnya salah satunya yang enggak tahan meninggalkan hubungan ini. Saya lihat seperti itu, diri dengan bulan Desember. Pemelut percintaan masih menyelimuti warga libra. Karena adanya salah satu dari pasangan kalian merasa ego diri. Merasa paling kaya, paling ganteng, paling cakep. Merasa paling dibutuhkan, merasa paling banyak investasi, banyak berkorban. Enggak mau memulai meminta maaf dulu di keadaan keributan hubungan ini. Itu untuk yang berpasangan ataupun yang berumah tangga. Untuk yang jumlah, kalian akan mendapatkan cinta baru. Bertemu seseorang baru yang dikatakanlah ini kalau enggak to inflame, soulmate, gitu. Untuk seluruh warga libra di bulan Desember berkelimpahan rejeki. Untuk yang berumah tangga, kalian akan berkumpul lagi, lah. Akan adanya rujuk, gitu. Saya lihat di sini. Karena pada dasarnya kalian juga masih saling cinta. Secara general, reading-an untuk bulan Desember itu, libra itu bagus, ya. Enggak ada perselingkuhan, gitu istilahnya. Masing-masing masih saling cinta, cuma masih gengsinya aja digedein. Oke, terima kasih udah bersama aku. Selamat malam minggu. See you. Bye-bye.